Pemisah pada 18 Juni 2022, jumlah kasus harian nasional memasuki hari keempat tembus seribuan orang. Jumlahnya lebih tinggi dari sehari sebelumnya yang mencapai 1.220 orang. Korban jiwa COVID-19 mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 6 orang. Jumlahnya ada di 1 digit. Sementara itu tambahan pasien COVID-19 yang sembuh masih lebih sedikit dari kasus baru. Jumlahnya masih dikisaharan 500-an orang. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terjadi penambahan kasus COVID-19 sebanyak 1.264 orang yang kumulatifnya menjadi 6.066.908 orang. Dilaporkan yang sembuh sebanyak 523 orang. Total pasien sembuh menjadi 5.902.162 orang atau 97,4% dari kumulatif kasus. Korban jiwa tercatat 5 orang sehingga kumulatifnya mencapai. 156.684 orang atau 2,6% selama pandemi berlangsung sejak Maret 2020. Jumlah pasien COVID-19 yang masih dirawat mencapai 8.062 orang. Suspek sebanyak 3.606 orang. Dia Dewi Bali Plus Selamat mencapai 6. very often sampai 100-an sekarang.